Intro Oke selamat datang kembali para sobat novelmi Selamat datang di editor's choice podcast bersama saya Aji The Host Dan kali ini kembali lagi kita akan berbincang-bincang santai Bukan dengan penulis tapi dengan pembaca Hari ini ada Kak Erni Halo Kak Erni Halo Mas Aji Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sekarang baik Alhamdulillah Yang penting sehat ya Kalau sekarang ini tuh yang penting sehat deh Sehat Kak Erni kerja kantorankah atau ibu rumah tangga? Saya kantoran, masih kantoran sebentar lagi sudah pensiun Oh aduh Ternyata pembaca senior kita ini salah satunya Anda seneng baca ya dari kecil jadi ya apa aja dibacain Kalau kantor disana udah masih PSBB gak sih? Masih di rumah gak sih? Masih ya? Masih ada WFH dan WFO dibagi 50% sekarang ini Oke kalau buat para sobat novelmi yang gak tau itu WFH work from home Jadi kerja dari rumah Kalau WFH itu work from office, kerja dari kantor Oh iya pakai masker karena masih lingkungannya masih banyak yang apa AC kan Kita gak tau ya Oh iya Harus tetap Prokes lah, takut saya Udah berumur jadi harus bener-bener Eh tapi itu untuk vaksin udah duluan dong berarti? Baru besok dapet giliran Mesok dapet giliran Tapi udah lumayan lah kelompok umurnya masuk ya Masuk besok Besok dari kantor kan kita di fasilitas Oh tapi kantor udah bisa juga ya? Mm-mm Oh iya Besok tetap gabung di GBK Oh Oh itu vaksin pertama apa vaksin kedua tuh? Masih pertama Oh vaksin pertama Oke 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 Nah kalau KRnya sendiri nih baca novelmi udah dari kapan gak? Kalau novelmi tuh udah hampir setahun lebih lah ya Apalagi pas pandemi kan udah mulai ada WFH gitu kan Santai-santainya ya baca daripada gantian aja drakor Terus novelmi Sampai anak-anak saya juga bilang Ngapain sih baca-baca novel kenapa gak drakor gitu Ya beda lah ya Jamannya beda Anak sekarang kan drakor Kalau saya masih zaman dulu masih novel-novel gitu Ada aja Kalau tau novelmi sendiri pertama kali tau dari mana? Pertama sih karena suka buka sosmed ya gitu kan Cuman ada di FB ada sinopsisnya tuh kebanyakan kan Ya cukup tertarik ya akhirnya download lah aplikasinya Walaupun sebelumnya saya juga punya aplikasi lain ya Untuk baca-baca novel gitu kan Nah begitu lihat ini coba di novelmi kebetulan Dapet satu cerita yang lumayan menarik ya gitu kan Ya udah terus sampai sekarang Gak tau tuh udah banyak banget ya yang dibahas Wow adik juga nih Lalu menurut Kak Erni sendiri Kenapa Kak Erni suka baca di aplikasi novelmi? Kalau menurut saya Ya pertama sih saya dapet sinopsisnya dulu ya Biasanya kan kalau buka Facebook tuh ada sinopsisnya Nah itu kira-kira yang menarik yang mana Tapi ada beberapa novel yang sampai sekarang tuh sampai jilid keberapa gitu Itu tetap saya baca ya Biasanya menarik aja gitu loh Kalau Kak Erni sendiri Mulai ini kan istilahnya kan kalau di aplikasi itu kan namanya Web novel nih Kalau pertama kali baca web novel itu kapan? Web novel itu dari tahun Dua tahun yang lalu lah Dua tahun yang lalu ya Nah itu kalau misalnya dibandingkan dengan novel yang Ya yang cetak gitu Kalau mau dibilang zaman dulu sih gak juga ya Sebenernya sih sekarang juga masih Kalau di Coba formatnya aja beda Kalau dibanding sama novel cetak gimana? Pernah kaget apa gimana gitu Ya enggak sih sebenarnya Sama aja ya sama aja Cuman kan kalau novel cetak itu kan Ya kita bawa-bawa Sama sih sebenarnya sama handphone gitu ya Tapi ya lebih enak sekarang ya Secara kita bisa Memang handphone kan gak pernah lepas dari kita biasanya Ada waktu senggang kita duduk Kita nunggu apa ya Yang dibuka itulah Tunggu update-an terus gitu Itu aja sih Oke berarti Berarti sebetulnya kalau dari segi Ya karena memang sudah Sudah gak gitu Gagap dengan teknologi Dengan handphone kali ya Jadi Sepertinya sih ya Kurang lebih sama-sama aja Perbedaannya gak gitu banyak ya Cuman beda Satu cetak Satu di handphone gitu aja Sama sih sebenarnya buku juga dibawa-bawa kan gitu Oke Nah kalau Kak Erni sendiri nih Penulis mana sih Yang disukai di novel Mi? Sekarang ini kan saya lagi baca Ini ya Hero Si Felani ya Felani Seriadi Itu sampai kita ikutin IG-nya Kemudian Ada Ikiura gitu kan Ya rata-rata yang Yang menarik-menarik aja sih Ya Yang cukup menarik Sampai kadang-kadang gak hafal juga Siapa sih penulisnya gitu loh Tapi ya ikut-ikut Suka ikut komentar Suka apa gitu Karena suka gergetan gitu Kok cuman Cuman satu bab Cuman dua Apa sih Kok lama banget Tunggunya gitu Biasa itu tipikal gitu Iya Tiba-tiba koinnya abis Mati nih Gue suruh ngisi Kalau Kalau Karni sendiri Saudara ada Genre tertentu gak sih Jadi misalnya Oh pasti maunya yang romance aja Atau mau yang Apa aja gitu Ya Kadang-kadang romance ya Ya Kalau udah Mama ini Biasanya romance kan Buat hayal-hayal Yang lama-lama nih Certanya Buat semangatin hidup lah ya Gue juga pernah ngalamin Kayak gitu gitu loh Sama yang Genre-genre yang Apa sih Kayak ada penyelidikannya Gitu kan Kayaknya kan gitu kan Ada Ada masa lalunya Yang ternyata Harus Diselidiki Kayaknya bikin Gue deg-degan gitu loh Aduh kapan ya Gitu kan Kadang-kadang Kalau dia nangis Gue ikutan nangis gitu loh Jadi ikut-ikutan nangis gitu Jadi ikut-ikut ke bawah juga Sampai di rumah Apaan sih Kok teriak-teriak Gak lagi seru Digger-getar Anak saya Gede-gede Mas Jadi Ini kan dia Suka ketawain saya Gitu loh Lagi saya baca Ini mama katanya Gak pernah lepas dari handphone Gue lagi baca novel Serasa Serasa muda lagi ya Mudah lagi Serasa menghayal gitu loh Jadi ada Ada sesuatu yang diingat lagi Yang dikenang lagi mungkin Ini apa namanya Ada Judulnya apa Perfect Hero 90 Days Billion Wife Ini salah Salah tiganya kali ya Salah tiganya Tapi Sebenernya udah banyak banget loh Novel yang gue baca Ada puluhan kali Kata Kata anak saya Udah ngeluarin bit berapa Gak jelas Gak bilang Udah ngeluarin bit berapa Nah katanya Tapi yang masih saya Yang masih Setiap hari Saya Tunggu update-nya Ya Perfect Hero lah Terus sama itu Oke Nah kalau K.R.ni sendiri Menurut K.R.ni Apa sih yang dilihat Dari novel-novel ini Kenapa lebih Menyukai novelnya ini Dibanding yang lain Karena Ya memang kan Kita ngikutin Sequelnya kan Dari awal Gitu kan Kalau gak Kalau gak Dilanjutin kayaknya sayang Jadi Yang sekarang ini Agak panjang Kan memang Perfect Hero tuh ya Tapi yang lainnya sih Sebenernya sama Saya juga udah banyak banget Cuman Udah lupa Kalau buka-buka Novel yang update itu Ini udah gue udah baca Ini udah baca Buset banyak banget Yang udah baca Kalau dilihatin Ini cari yang Yang udah cepet tamat Ya udah Masa yang tamat Itu Ngomong-ngomong Soal tamat Sebetulnya Kalau K.R.ni Pendapat K.R.ni pribadi Ini lebih suka Baca novel yang Pas dilihat Udah tamat Atau yang masih Kontinu sih Kalau Ya tamat sih Pasti ya Kita gak Gak perlu nunggu-nunggu lagi Gitu Tapi kalau yang Kontinu itu Kan kita pasti bikin Bikin penasaran Gitu loh Jadi ya Setiap hari kita nungguin Gitu ya Tapi saya lebih Kalau lagi Udah males kelamaan Ya saya cari yang Cepet tamat Gitu loh Walaupun Ngebeli koinnya Ya Terus-terusan aja Sampai lupa Gitu loh Hebat nih Ini pembaca setia Ini Setia banget ya Gue sampe di omeri Di kantor aja Kalau lagi diem Ya enggak lepas banget Sama nopel Katanya Kalau Kayaknya sendiri Ada pesan Khusus gak nih Buat penulis Atau Ada undek-undek Apa gitu Yang kepikiran Ya kalau Buat penulis sih Kita Pasti Kepinginnya Aduh jangan terlalu Lama dong Ngupdatenya Gitu kan Terus jangan terlalu Ceritanya Jadi berbelit-belit Gitu kan Emang sih Kalau di film-film Pasti kan berbelit-belit Tapi ya jangan sampe Yang gak perlu diomongin Gak perlu ditulis Gak perlu Orang jalan Gak perlu ditulis Itu ditulis Gitu Dia kayak jalan Tap-tap-tap Loh orang jalan Ngapain sih ditulis Sebanyakin kata-kata Gitu kan Kayak gitu Kayaknya Lebih baik Dilangin dia jadi capek Gitu loh Bacanya Kayak Suara orang jalan Gitu kan Suara dia Bukunya serap-serap Atau apa gitu Ih kayaknya ini Malas banget Ini pakai beginian Ditulis-tulis Gitu loh Ini kemanjangin cerita aja Sebetulnya Gitu sih mas Gitu loh Kalau buat no-follow me sendiri Aduh Buka koinnya Jangan terlalu cepet dong Gitu loh Ini Lego udah berapaan Habisnya gitu loh Oke Seru Seru gitu loh Kita kadang-kadang Di kantor aja Suka diwedekin Ini ngapain Katanya Masih aja baca novel Sampai kan suka bikin status Gitu Aduh Ini Yeriko Kapan selesainya Gitu Suka diketualin Apa sih loh Katanya Menghayal tuh Oh si Yeriko tuh Orangnya kayak apa Ya Di Indonesia tuh Ada gak sih Kayak gitu Sampai suka Suka cari Teman-teman gitu Di kantor Orangnya kayak gimana Gue Kalau di film itu Siapa yang cocok Kayaknya gak ada deh Gitu Sampai kayak gitu Ini udah 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 ke Apa Kegilaan novel Kata anak-anak saya Sampai suami saya juga Ngomong Apa sih ready baca Kok teriak-teriak sendiri Enggak lagi seru Lagi seru gitu Terus yang Yang apa namanya Orang-orang di kantor Ada yang ikutan baca juga Karena makan AKR Gue racunin banyak gitu Apalagi saya kan Sering ke daerah kan Sering ke daerah gitu Teman-teman Anak-anak gue Di cabang tuh Suka racunin Eh buka deh Aplikasi ini Apa sih Mak Kasih juga dipanggil mami gitu ya Ini yang dibaca Ini lo Ini lo Ini ceritanya ini deh Lo baca sampai habis gitu Ah masa gue suruh beli koin Yaudah lo baca deh Sebuah diracunin Ya Allah Ini emak-emak Bacanya ginian Sudah erah tuh Saya racunin semua deh Buka ini Buka ini Jadi influencer katanya Jadi influencer Membaca juga Jadi influencer juga Racun kata anak-anak Ini racun nih Suruh buka-bukain Aplikasi novel Baca aja baca Berarti sekarang Masih lanjutin yang Perfect Hero ya Masih ada beberapa Yang masih saya lanjutin Yang 90 Itu kan Terus Terus Sama si Apa A Billion Wife A Billion Wife Masih berlanjut Karena apa ya Ceritanya kan bersambung Dia kan dari yang Dulunya Ibunya Terus ke anaknya Gitu Kalau Perfect Hero itu kan Banyak teka-tekinya Gitu kan Kebayang loh Teka-tekinya Kok belum selesai Masih aja ada Siksaannya Masih ada Masih ada cerita yang Lama-lama Diulang Itu Itulah bikin penasaran sih Karena saya memang Orang yang Suka Apa ya Sampai dibilang Suka menghayal Itu Itu Kak Erni IG-nya Diikutin terus Itu ya Diikutin Ada update-nya Novel Mia IG-nya ada kok Oke lah Jadi kita Kita pilih Tiga orang Di Di random aja Di acak Dipilih acak Oh gitu Di acak Kebetulan Kak Erni Salah satunya Terima kasih juga ya Jadi Jadi semangat lagi Baca Novel Mia Asik Asik Oke Terima kasih juga Untuk Sobat Novel Mia Sudah mendengarkan Siaran podcast Kali ini Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Dadah Kak Erni Thank you Bye